Pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertemuan tahunan World Economic Forum di hari ketiga, kita telah tersambung dengan rekan Rudy Andano dan jurukamera Rizky Febriandi di Davos, Swiss. Ya, selamat sore waktu Davos. Rudy, World Economic Forum juga menjadi ajang pertemuan para pemimpin ASEAN di mana ekonomi digital menjadi salah satu isu pembahasan. Apa saja hasil dari pertemuan ini, Rudy? Ya, Wiki, dalam salah satu pertemuan pemimpin-pemimpin ASEAN yang dari Indonesia diwakili oleh Menteri Perindustrian, ada satu kesadaran bersama bahwa ekonomi digital ini bukan hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga memberikan tantangan tersendiri, terutama bagi negara-negara di kawasan. Nah, salah satu yang dimunculkan pada pertemuan itu adalah bagaimana melakukan sebuah kerjasama dan kemarin disampaikan bahwa salah satu kerjasamanya itu dicari sisi-sisi keunggulan kompetitif dari masing-masing negara di kawasan dan nanti akan dibuat sebuah proyek percontohan dan saat ini sudah nampaknya sudah ada tiga sektor yang akan menjadi proyek percontohan di antaranya sektor industri otomotif, kemudian juga ada elektronika dan juga makanan dan minuman. Nah, contohnya misalkan di bidang otomotif Indonesia akan bekerjasama dengan Thailand, terus di bidang makanan dan minuman Indonesia akan bekerjasama dengan Vietnam, yang intinya adalah bagaimana negara-negara di kawasan ini saling melengkapi dari keunggulan kompetitif yang mereka miliki. Dan ekonomi digital ini memang kesadaran yang sudah dirasakan oleh negara-negara di kawasan ini juga sebetulnya menjadi kesadaran global, bahwa semua negara saat ini melihat bahwa ekonomi digital bukan hanya memberikan dampak positif terhadap ekonomi, tapi juga memberikan tantangan tersendiri. Wiki. Ya, Rudy, lalu dari pemerintah Indonesia sendiri, apa antisipasi yang disiapkan untuk menghadapi ekonomi digital yang tumbuh semakin besar? Ya, Menteri Penderustian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa untuk kita bisa melewati, menghadapi tantangan ekonomi digital yang menjadi kunci adalah pengembangan sumber daya manusia. Harus diakui memang kapasitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini memang masih harus lebih ditingkatkan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh kementerian, bekerjasama juga dengan kementerian Ristek dan Dikti, sebetulnya ada beberapa politeknik yang digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan tenaga kerja Indonesia. Tapi selain itu juga ada beberapa hal yang memang menjadi keahlian, contohnya misalkan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss yang baru saja menandatangani nota kesepahaman, ada keunggulan-keunggulan kompetitif di bidang keahlian tertentu dari negara-negara. Misalkan Swiss yang memang dianggap unggul di bidang perkayuan, bajah, logam, termasuk juga di bidang makanan dan minuman. Nah, ada satu kerjasama yang sudah disepakati bahwa nanti akan ada semacam pemberian pelatihan oleh ahli-ahli Swiss ke Indonesia, bekerjasama dengan beberapa politeknik di Indonesia untuk memberikan pendidikan atau pelatihan vokasi. Demikian. Ya, baik. Rudy, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.